Bun, di tenggorokan aku itu masih mengganjal. Aku sudah menerapkan, sudah melakukan semua tips-tips dari bunda, tapi aku masih mengganjal. Kalian wajib banget simak video sampai selesai ya, agar nggak banyak lagi yang nanya. Jadi aku bakal jelasin panjang lebar dan obat-obatan, ramuan-ramuan apa yang aku konsumsi. Kalian wajib simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Buat kalian saat ini yang masih berjuang, tetap semangat ya. Kalau misalnya nggak kuat menjalankan ibadah puasa, jangan dipaksakannya. Yang penting kita itu sembuh dulu, puasa itu hanya orang-orang yang sehat ya, tanpa sensasi-sensasi asam lambung tentunya. Tapi kalau misalnya kalian mau nyobain puasa, boleh-boleh aja ya. Aku juga alhamdulillah pada saat itu bisa menjalankan ibadah puasa, meskipun kalau misalnya ada sensasi ya, udah nggak tahan ya, aku batalin ya. Tapi kalau misalnya sahur, aku tetap sahur ya. Karena orang-orang di rumah itu kan semuanya sahur ya, jadi aku bangun juga seperti itu ya. Untuk saat ini alhamdulillah puasa lancar, tanpa sensasi-sensasi asam lambung. Gert Anxiety. Aku juga pengen kalian bisa sembuh total, bisa normal lagi, bisa menjalankan aktivitas lagi sehari-hari, bisa makan normal, dan tentunya bisa berkumpul bersama keluarga tanpa adanya penyakit atau sensasi-sensasi asam lambung Gert Anxiety. Oke teman-teman, langsung aja. Di video kali ini aku bakal bahas, ini udah ada ratusan orang kali ya yang nge-chat aku. Bun, aku itu udah melakukan semua yang bunda sarani. Tapi kenapa ya tenggorokan, aku tuh masih mengganjal banget. Ini kenapa sih bun? Ada apa? Apakah bunda juga pernah ngalamin ini? Ya tentu dong, aku kan juga Gert ya. Jadi, kalau asam lambung kita itu udah naik, udah ada, sampai kerongkongan atau kayak sebagus, itu bakalan mengganjal diri kerongkongan. Aku tuh sering banget radang dulu ya. Setiap ke dokter, ini kamu radang lagi karena asam lambung. Dan aku tuh giginya sampai keropos. Gara-gara asam lambung. Dan aku tuh nggak ngeh, nggak sadar. Ternyata gigi aku keropos itu gara-gara asam lambung. Aku tuh kadang tiap bangun tidur, gusi aku berdarah. Aduh, aku tuh kadang parang sendiri. Ini darahnya dari mana ya? Apakah dari gigi? Dari gusi. Setelah aku ngaca nih kadangnya. Ih, ternyata gigi aku dari... Malah di sini udah ada yang copot nih. Karena keropos, karena asam lambung. Jadi, kalian nggak usah takut. Kalian nggak sendirian ya. Aku tuh berjuang 2 tahun lebih ya. Udah banyak sensasi-sensasi-sensasi yang kalian alami saat ini udah pernah aku alami. Gigi aku di sini itu udah keropos guys. Tadi aku pake behel ya. Sampai aku buka behel aku. Meskipun itu sayang banget karena mahal ya. Tapi daripada makin parah gigi aku, mendingan aku buka. Itu kerongan tuh nganjal ya. Pokoknya kayak nggak enak gitu ya. Kemudian mulut itu kadang bau. Kemarin juga ada yang komen. Gimana cara mengatasi bau mulut ini ya bun? Aku juga ngalamin. Jadi nggak usah ngeluh. Lakukan aja tips-tips dari kami. Dan untuk kesembuhan itu, semuanya butuh proses. Bun, aku udah 1 minggu nih konsumsi. Misalnya tepung garut. Aku udah 1 minggu nih konsumsi air tajin. Kok nggak sembuh-sembuh? Sabar. Jadi semua itu butuh proses. Bunda kok banyak banget sih obat-obatannya yang dikonsumsi. Ada tepung garut lah. Ada fimori lah. Ada air tajin lah. Ada madu zed smak lah. Yang mana sih yang benar? Ini namanya orang sakit ya. Aku itu dulu pengen cepat sembuh. Karena kenapa? Aku jauh dengan keluarga. Di sini tuh aku sendiri sama suami dan anak doang. Nggak punya keluarga. Aku tuh tulang punggung keluarga juga. Kalian tau ya. Jadi, setiap yang direkomendasikan orang, aku beli. Mau semahal apapun kalau aku punya duit. Aku pengen sembuh. Aku coba nih kalau cocok sama aku. Ih, nyaman nih di lambung aku. Aku rekomendasikan dong ke orang-orang. Termasuk ke kalian. Aku beli tepung garut. Ini karena memang cocok sama aku. Dari awal, aku sakit asam lambung. Gart. Karena ini fungsinya melindungi dinding lambung kita. Jadi, menurut aku ini ajaib banget. Tepung garut. Kemudian, air tajin. Itu juga menurut aku ajaib. Karena itu juga bagus untuk asam lambung yang lagi naik. Kalau misalnya kita rutin konsumsi itu. Biasanya kan naik tuh perih. Ya, ataupun misalnya sensasi begah-begah. Itu nanti bakalan langsung reda gitu. Ya, kemudian itu bisa melancarkan BAB sebelit. Makanya aku konsumsi dua-duanya. Tepung garut sama air tajin. Tapi konsumsinya gak berengan. Jadi, bisa milih. Mau konsumsi air tajin enggak. Atau misalnya tepung garut salah satunya aja. Jadi, tergantung sensasi yang kita alami. Kalau perut aku lagi perih. Ini saat bangun tidur. Aduh, perih lagi. Ini gara-gara apa ya. Ui, ya gara-gara makanan aku gak dipunya halus nih. Gitu ya, kan ada radang. Kayaknya iritasi lagi nih lambung aku. Jadi, aku konsumsinya tepung garut ini. Tapi, kalau misalnya. Aduh, aku susah banget BAB nih. Aku sulit banget tidur. Aduh, osam lambung aku naik lagi ya. Biasanya. Aduh, ngapalagi nih kalau misalnya. Aduh, osam lambungnya kayak bunyi-bunyi lagi nih. Usus aku. Aku konsumsinya air tajin. Kemudian, kalau misalnya aku gak bisa konsumsi keduanya nih. Karena misalnya buru-buru. Yaudah, aku minumnya madu zetsmak. Nah, jadi madu zetsmak aku itu masih ada sampai saat ini guys. Aku itu masih selalu nyetok. Karena kalau misalnya vitamin aku udah habis. Kemudian aku lagi malas banget buat tepung garut. Malas air tajin. Jadi, aku konsumsinya yang simple-simple aja. Ini kan satu sendok makan sebelum beraktifitas sebelum makan 30 menit. Jadi. Kayak gitu ya. Nah, kemudian. Cara aku yang lainnya. Untuk mengatasi bumbut. Ini cocok juga ya. Direkomendasikan. Kemudian, aku itu konsumsi jahe juga. Jahe. Kadang. Kalau misalnya nih. Ini kan cepat habis ya. Lima hari aja udah habis. Jadi. Sayang kadangku ya. Karena mahal 145 aku beli sendiri ya. Nggak diendorse. Kalau misalnya udah habis nih. Zetsmak aku. Yaudah, aku buat aja. Air madu sendiri. Air madu. Kemudian. Kunit dan juga jahe satu ruas kecil gitu ya. Aku konsumsinya itu 2 jam setengah makan. Tapi enakan loh. Lega di tonggorokan. Kasih gula aren atau gula jawa. Kalau nggak ada madu. Itu konsumsi aku kadang 3 kali atau 4 kali seminggu. Itu enakan loh teman-teman. Cocok sama aku. Tapi memang nggak. Nggak instant. Butuh proses. Kemudian pada saat bangun tidur. Kalian sebelum gosok gigi ya. Pada saat bangun tidur banget. Sebelum minum air hangat. Kumur-kumur dulu air garam pakai air hangat ya. Agar semua. Apa sih namanya. Lender-lender disini tuh keluar. Ya aku tuh kadang sampai 3 kali ganti airnya loh. Jadi. Lender-lender itu pada keluar. Jadi nafas gitu tuh legah. Ya. Kemudian kalau misalnya pada saat sore nih. Kok kayak masih mengganjal aja. Aku tuh uap diri aku sendiri. Ini bukan saran dokter ya. Aku ini siap sendiri. Jadi aku masak air mendidih. Mendidih banget. Kemudian aku tetesin minyak kayu putih. Kadang 3-5 tetes. Aku hirup. Aku tahan gitu ya. Kemudian aku hembuskan. Itu plong. Menurut aku sih enak kan. Kayak gitu. Jadi. Harus rutin memang. Ya. Kalau gak tiap hari. Dua hari sekali. Karena aku pikir orang. Yang misalnya yang ada gemun paru-paru aja. Kan kalau di uap itu. Bakalan sembuh. Ya apalagi tuh kita cuman. Kayak misalnya sensasi asam lambung. Jadi rutinin aja. Jangan ngeluh. Kalau ngeluh itu makin banyak sensasi. Ya. Jangan dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit. Telepon aku bun. Aku ngalamin ini lagi. Jadi. Kalau misalnya gak diangkat kan. Pasti kecewa ya. Karena kalau aku lagi kerja itu. Gak bisa ngangkat telepon. Balas WA juga. Hanya WA-WA kan. Power biasanya ya. Dan juga WA-WA keluarga yang penting. Jadi kalau misalnya. Bukan kalian gak penting ya. Tapi kalau di jam kerja. Aku udah bilang. Jangan telepon jam kerja. Jangan WA di jam kerja. Karena. Kalian gak bakalan dibalas. Seperti itu ya. Menurut aku. Kalian juga penting banget. Karena. Karena kalian. Aku juga semangat. Aku juga bangkit. Aku semangat buat video-video. Jadi. Kalau misalnya kalian mau nanya. Jat aja dulu. Ya kalau gak dijawab. Jangan kecewa. Jadi lakukan aja. Tips-tips aku. Kemudian minum air hangat sering. Pada saat makan juga. Minum air hangat. Tapi. Jangan langsung. Minum setelah makan. Karena kalau ada yang gak ada gas. Ritis itu langsung. Langsung banyak gas. Jadi kasih jeda dulu. 10 sampai 15 menit. 20 menit baru minum. Ya. Dan minum air hangat. Itu jangan. Satu gelas. Satu gelas. Ya. Misalnya. Kalau habis makan ya. Jadi sedikit demi sedikit. Yang penting masuk. Aku tuh kemana-mana bawa termos panas. Ya. Jadi. Kan kita minum air hangat terus. Jadi kalau bisa. Hindari dulu yang es. Esnya aduh bun. Aku gak bisa harus minum es. Ya kalau mau cepat sembuh. Hindari dulu yang es. Es. Apa yang di ginding. Ya. Oke ya teman-teman. Setelah semangat. Jadi itu adalah tips-tips yang aku lakukan. Jangan kecapean. Pola makannya. Menungguan makannya. Juga diperhatikan ya. Semoga bermanfaat. Untuk video yang aku share. Jangan lupa. Untuk terus. Dukung aku ya. Dengan cara like. Comment. Share. Dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Di video-video aku selanjutnya. Bye.